Seorang anggota polisi bernama Sukitman menjadi saksi tragedi kelam G30 SPKI yang meninggalkan coretan hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pengalaman pahit itu dibagikannya pada wartawan Intisari edisi September 1992 silam. Sukitman kala itu masih berpangkat agen polisi 2, kala ikut merasakan ketirnya udara malam 30 September 1965. Kala itu ia sedang menjalankan tugas di seksi VM Kebayoran Baru atau sekarang Kores 704 yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta bersama Sutarso yang berpangkat sama. Di tengah tidurnya Sukitman mengaku dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan yang rasanya tidak jauh dari posnya. Tahun jawabnya pada tugas membuat Sukitman mencari sumber tembakan. Sukitman yang kala itu baru berusia 22 tahun, kaget dan lemas. Kala seseorang berbaju loreng dan berbaret merah, menjekatnya dan memintanya melempar senjata. Di bawah ancaman senjata di kiri kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Entah di mana, akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti. Ia pun diturunkan dan tutup matanya dibuka. Pandangan Sukitman tertuju pada orang-orang terlentang madi darah, ada pula orang-orang yang duduk dan bersimbah darah. Begitu hari terang dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumber sambil berteriak, Ganyang kabir, kenyang kabir. Tambak tubuh sejumlah orang dimasukkan ke dalam dan diberondong peluru. Dengan perasaan tak karuan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman melangsung di depan matanya. Polisi tersebut juga menyaksikan ketika orang-orang buas itu mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Sukitman tak tahu jelas siapa-siapa saja kelompok yang menghabisi nyawa jenderal-jenderal tersebut. Yang melekat diingatannya, sosok Letkol Untung muncul di hadapannya dan mengepalai kejadian kelam itu. Masih di tengah suasana getir, sekitar 1-2 jam kemudian, melalui rado disiarkan, siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya. Satu tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan dua tingkat. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Mengira Sukitman bukan musuh, bahkan teman senasib, Jum'at sore itu Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampainya di Gunung Penas, daerah Baipas, sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Abdul Arif. Lewat pertemuannya itu, Sukitman akhirnya mengerti, kata Ganyang Kabir adalah membunuh para Jenderal. Lantaran kelelahan, Sukitman mengaku sempat tertidur di bawah truk. Hanya saja ketika ia bangun, tak ada pasukan yang begitu banyak layaknya pada saat pembantaian berdarah terjadi. Sukitman mengingat, kala itu datanglah pasukan tentara yang kemudian diketahui sedang mencari jejak anggota yang terlibat G30 SPKI. Pasukan itu mengenakan tanda pita putih. Sukitman kemudian diminta bercerita soal apa saja yang ia lihat saat memberontakan G30 SPKI. Sukitman juga dijemput dan segera dihadapkan dengan Pangdam Limacaya yang waktu itu dijabat oleh Majen Umar Wirahadi Kusumah. Kemudian Sukitman dibawa oleh Mayer Mubardi, Ajudan Jenderal Ahmad Yani ke Jalan Lembang, Jalan Saharjo, dan ke Cicantung. Di sana Sukitman menghadap Kolonel Sarwo Ediwibowo. Sementara laporan Sukitman pun sudah ada di sana. Bersama pasukan RPKAD, Sukitman segera menuju ke lokasi pembantaian. Sejak membuat pengakuan, Sukitman tak boleh lagi berbicara pada siapapun soal pembantaian itu. Para pahlawan revolusi akhirnya berhasil diangkat dari sumur dan segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau kini RS Gatot Subroto. Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian 1 Juli 1966 dan bintang Satria Penegak diberikan oleh Presiden Suharto tepat pada hari April, 5 Oktober 1966. Kepolisian 1 Juli 2019 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!